Traveler baru-baru ini pengelola Candi Borobudur mengumumkan harga tiket masuk terbaru. Sebelum mengumumkan kenaikan harga tersebut, mereka telah mengadakan rapat koordinasi antara kementerian atau lembaga terlebih dahulu. Rakor yang berlangsung di ruang afadana Komplek Taman Wisata Candi Borobudur itu membahas pengembangan destinasi pariwisata super prioritas Candi Borobudur. Dikutip dari TribunTravel.com, Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Melansir dari laman pers resminya, telah diputuskan tiket masuk ke Candi Borobudur kini dibanderol dengan harga Rp750.000 untuk wisatawan Nusantara. Sementara untuk wisatawan mancanegara dibanderol dengan harga Rp100.000 atau setara dengan Rp1,4 juta. Lalu bagi pelajar atau grup study tour, tiket masuknya seharga Rp5.000 per orang. Sontak saja keputusan tersebut langsung menjadi sorotan. Terlebih harga tiket bagi wisatawan Nusantara yang terbilang cukup fantastis. Namun ternyata tiket seharga Rp750.000 tersebut khusus bagi wisatawan yang berkeinginan untuk naik kebangunan Candi Borobudur. Dengan harga tersebut, para wisatawan nantinya akan mendapatkan alas kaki khusus dari pihak pengelola. Selain itu, wisatawan yang membeli tiket naik kebangunan Candi Borobudur juga akan didampingi oleh pemandu wisata atau gate yang telah disiapkan khusus. Bahkan para pemandu tersebut juga telah memiliki sertifikat kompetensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta sertifikat hospitality dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!